Kenaikan sejumlah harga sayur mayur ini terjadi di pasar baru porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di tempat ini sejumlah kebutuhan sayur mayur mulai merangkak maik. Kenaikan sayur mayur ini mulai dari harga kencur, jahe, bawang merah, cabai merah, dan buncis. Kenaikan harga sayur mayur dan beberapa kebutuhan lainnya ini terjadi sejak 3 bulan terakhir. Untuk jenis sayuran kencur, sebelumnya masih Rp25.000, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Untuk jahe sebelumnya Rp20.000, kini naik menjadi Rp40.000. Bawang merah sebelumnya Rp16.000, naik menjadi Rp25.000. Cabai merah sebelumnya Rp15.000, naik menjadi Rp24.000. Sedangkan untuk jenis sayuran buncis, sebelumnya Rp15.000, kini naik menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Dari kenaikan sayuran ini, para pembeli terpaksa tetap membeli kebutuhan untuk memasak, mengingat sayuran adalah kebutuhan pokok meski mengeluarkan uang yang cukup mahal. Kenaikan ini karena stok sayur-mayur terbatas, karena sejumlah daerah terkena banjir, sehingga banyak tanaman yang rusak. Sedangkan kebutuhan akan komoditas terus menaik, mendekati Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini membuat sejumlah pedagang mengeluh sepi pembeli. Pasalnya, dengan adanya kenaikan ini, banyak pembeli yang mengurangi belanjaannya karena untuk berhemat. Terutama pertama itu kencur, jahe, bawang timur, cabai besar, bucet, bucis itu loh. Kalau bawang timur ini biasanya kan 15-16, sekarang 25. Baru jahe itu biasanya paling mahal ya 20, sekarang 35, 40, pencur 60, bucet itu kemarin itu 18, sekarang 13. Lombok merah itu 24, sebelumnya 15, pencur sebelumnya ya murah 25, 20, sekarang 16. Sejak kapan ini? Lama masa ada tiga bulan. Tiga bulanan? Tiga. Diperkirakan, kenaikan harga sayur mayur ini akan segera disusul dengan kenaikan harga sembako dan kebutuhan lainnya. Karena kebutuhan masyarakat akan meningkat semakin dekatnya perayaan hari Natal dan pergantian tahun. Dari Sidoarjo, Tim Liputan, GRTV Dari Sidoarjo, Tim Liputan, Tiga, 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 Tiga.